Intro Saat Idul Fitri, kue lapan jam menjadi salah satu kue basah wajib yang dihadirkan warga Palembang. Nama lapan jam, dari waktu pembuatan kue basah ini yang memakan waktu delapan jam. Intro Pembuatan kue ini sulit-sulit gampang. Dibutuhkan 15 butir telur bebek dan 10 butir telur ayam, terigu, gula pasir, mentega, dan susu kental manis. Bahan tersebut kemudian dikocok hingga rata. Intro Adonan kemudian dimasukkan dalam loyang untuk dikucuk. Berbeda dengan pengukusan kue basah umumnya, lapan jam membutuhkan waktu pengukusan yang lama, seperti namanya delapan jam. Meski banyak ragam kue basah khas Palembang, lapan jam memiliki keunikan. Selain waktunya, juga rasa manis dan teksturnya yang lembut. Intro Yang pertama-tama membedakannya antara pembuatan. Dari pembuatan, proses pembuatan, sampai bahan. Kue lapan jam dia lebih enak dimakan, terus rasanya lebih empuk dibanding kue-kue basah yang lainnya. Di seluruh Palembang ini, kalau di setiap rumah itu tidak ada kue lapan jam, itu seperti tidak lebaran. Itu mungkin karena sudah menjadi ciri khas, kan? Di hari biasa, kue lapan jam sulit ditemukan, karena hanya tersedia pada hari besar keagamaan atau di perayaan istimewa lainnya.